Halo semuanya, ini saya Peter Tirian, kali ini saya ke bermain game yang mencidur. Game ini baru keluar di tap-tap. Game ini termasuk top 3 global di tap-tap, tapi bukan di browser karena game ini belum resmi di global tapi dia hanya bisa berbahasa Cina. Game ini hanya bisa berbahasa Cina dan baru dikeluar di daerah Cina. Nah ini adalah tampilan game ya. Udah coba dulu game ini, game ini. Namun aku game ini ya lumayan bagus game ini ya. Nah ya awal kita pasti tanya apakah game ini RPG atau apa, tapi game ini ada termasuk game ini seperti game biasa seperti ada story-nya yang satu per dua, dua per tiga. Ini contohnya. Nah ini stack yang satu per satu, satu per dua, satu per tiga. Nah setiap stack ini biasanya ada videonya. video-nya kan. Nah ini tuh diulangi, ini tipe seperti game Jepang, game anime gitu, tapi dia berbahasa Cina sih. Oke kita akan mencoba lawan dulu untuk menyelesaikan story-nya. Nah ini ada story-nya yang satu per tiga. Nah dia akan memberitahu dulu bossnya itu memiliki skill apa sebelum bertanding. Nah si kita bisa tab ganti pemain kita, menekan di kiri bawah ini. Nanti kita bisa setting-setting sekitar mau arah kemana. Tapi karena tim yang aku tanker semua dengan fighter jadi ya aku tidak menggantinya. Mereka di depan saja dulu. Nah di sini ada bola api biru. Tapi ini karena sekali siap ya. ini kita auto pukul aja ya. Oke. Ya kita masih jalan terus. Ya dia ada skill ini. Kalau kita pakai, klik. Kita bisa pilih satu. Karena dia ada shield jadi kita tidak setem-setting. Kita coba dulu ya. Oh bisa. Kita hantiri ke belakang dulu. Kadang dia skill dia Arya dan dia ada skill stun. Nah kita menang. Nah dikit-kit bisa dapat karakter saya ini. Kita level 4. Ini masih tutorial. ya Allah soalnya. Aku juga mau ngomongin. Coba sih game ini. Aku lihat di uplaster kan ya. Ini gak nih game. Kita skip dulu. Karena kita takut copyright. Kalau copyright juga gak nih. Bukan pusing kita lihat ya. ini kita sudah lanjutin dulu. Sampai stack 1 per 4. Nah. Dia ini. Kalau aku lihat sih. Maksimal itu kan ada si Milan pemain. si Milan karakter yang bisa kita pakai. Kita lihat kita bisa pakai ya. Nah kita bisa pakai. Eh lihat dulu. Tapi. di sini ini. Sekarang kita bisa akan pakai. Oke. dia ini. Make. Make. Dia ini. Magi dia nih. Kita sudah disulakan. Ya, sudah lah.רט kita belakangnya. ya, nggak cuma pusing. dia cuma pakai 0 mana. Ayo. Ayo kita coba dulu. Ini segitanya pakai shield tadi. Kita pakai ke sini. Buka shield. Buka shield. mau dia membeli buff ke temannya kita pake area lagi karena melakukan paling sakit area ini karakter area ini pasti kita daftar pasti karena dia wawal kita disuruh gacha dulu untuk mendapatkan karakter cewe ini mana kita sudah habis jadi tidak silahkan nih bisa kali dua sih Oh satu perenam baru-baru ini apa ya Oh ini untuk lihat tim Oke kita harus pakai screen ini untuk dia terakhir ini efeknya ini keren sekali akhirnya menurut sini terlalu keren untuk game sebuah game HP oke kita pasti mengalahkan ini gede grafik dari skill menurut aku ini sangat bagus sih karena biasa game HP itu tidak sebagusnya sih kalau terserah lokal iya kalau tunggu di browser mungkin setahun atau setahun-setahun lebih eh kita tentu tak 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 kita ulang masuk karena game ini mati sendiri responding jadi tolong nih Oke kita tidak usah berapa nama nanti copyright pusing nggak kalau padatannya ini HP apa-apa ini di emulator makanya dia lumayan lancar aku bermain di LDR player karena Nox terlalu berat melaku aku coba di Nox itu sering responding karena mungkin tidak kuat sedangkan di LDR player bisa lancar sekali aku sarain itu LDR player kalau kalian yang ingin bermain di emulator ini kita bisa pakai XB nya lebih biasa Oke mesin 17 wih beda sekali jauh sekali dari HPnya juga dipersemuanya tadi suruh kembali kembali nah kita disuruh lawan lagi satu perlima setahu aku nanti dia kalau buka fitur-fiturnya itu di satu per enam sehingga saya sih di satu per enam setelah satu per enam kita lawan Bos baru kita terbuka filterisme dari fitur gacanya dan filter yang lain Oke kita selesaikan dulu ya ini dan kita nanti bisa lihat fitur yang lain Oke kita bisa nambah satu orang lagi Oke kita isinya aja Oke kita ah oh tinggal satu trend dulu baru kita bisa pakai Oke yang mana-mana nih kita hemat aja dulu Oke kita tidak usah pakai yang mana-mana nih kita hemat aja dulu channelnya masih baru jadi belum sakitnya serang musuhnya Oke kita coba dulu pengen tahu yuk an skillnya apa nih ini seperti di Genshin Deluxe nah semiranya sih Hah skillnya area sebetulnya udah-udah terkena sih Oke nanti kita coba dulu kita coba lagi skillnya ya kita tahu kita skip untuk tidak copyright nah ini kita lambasnya satu per enam untuk kalian yang suka story menurut aku ini sangat bagus karena kalian bisa melihat story-storynya dan melakukan storynya sih sebenarnya bagus cuma karena aku memperhemat waktu dan karena untuk tidak terjadi di copyright pada lagu atau apa jadi aku tidak melihatnya storynya Oke seperti biasa kita buka area yang kebelakang di sini ini gobelinnya sangat lihat efeknya sangat keren oke kita pakai skill ini dulu sepertinya sih ini untuk heal ya kalau aku lihat beda dia berkurangnya darahnya sih kita lihat lapang ke pertamanya tidak Oh enggak cuma rupa aja sih gitu ya biru ini berarti giliran nya berikutnya ini berarti ada tangan ini lagi 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 10 nah sudah say dua kedua baru kita pakai ini dan rekomendasinya di sini oke oke kita ada yang paling memper empowering kita pakai ini ikan mengerti Hai tuh awal sih enggak kau jemisah seru sih untuk kalian sesuari atau ya berarti panggilan ini sangat bagus juga kalau kulihat sih gajahnya paling tinggi itu es belum sama ada yang SSF SR belum ini juga termasuk game baru keluar nah kita bisa ya nggak bisa kita disuruh dulu kita balik ini adalah filter gas saya terkesan paling tinggi adalah S S S asik kita sudah dapatnya C ini tapi C ini tuh hanya ah yang kita dapat itu aja dapat ada feature Apakah bisa direkinkan ke es aku yang belum tahu kita coba dulu jangan lihat jasuman kalau dia orang unggul berarti dia berarti dia ha oke kita lihat kita dapat kakek-kakek yang tadi kedua lagi tersebut Oh langsung tisian tambah 10 oke ini kita dapat ya tidak bisa murah ini lagi yang kakek-kakek dengan saya ini bisa bakar ya atau tidak kita coba dulu Oh nggak bisa soalnya kita kurang ya Oke kita kurang dia setara dengan Oh dengan setaran seribu oke kita ini accountnya kita klik dulu kita lihat dulu ini apa nih Oh ini ada tim-tim kita ini tim-tim kita semua Oh kita bisa kombinasi yang sama jadi bintang dua nanti kalau ada yang sama yang sama lagi lagi begini coba dulu ya Oke bisa Oh walaupun beda tidak bisa kita lihat dulu Oh ini harus ini juga tapi dengan tiga jadi sama baru gabung kita bisa lihat mungkin yang lainnya siapa Oh ini seperti dikombinasi yang biasa Oh otomatis Oke ini tujuh hari login kita bisa dapat c-nya S kita ambil dulu yang cua nih gimana menurut aku sangat menarik untuk kalian yang ingin bermain ini ada-ada nya sih kita lihat dunia lain apakah dia ada rokok atau apa nih sekarang seperti filter cuma ini ada ini ada IDR nya kan berarti kita coba bisa beli cash untuk gacanya dengan koinnya saja sepertinya yang lain belum bisa sih oke ini adalah gameplay dari game kenapa aku pakai Google Translate karena game ini jadi ada banyak sekali nah ini adalah gameplaynya saya semoga kalian bisa tertarik dengan video ini dan kalian bisa jadi tahu bagaimana gameplay dari game ini jadi kalian suka jangan lupa like comment and subscribe saya petir video nih Meldiruduru Terima kasih telah menonton!